Selamat Pascah Paskah menurut himat saya merupakan hari yang suguh besar bagi orang Katolik Hari yang amat berarti bagi orang Katolik Dan itulah puncak iman kita sebagai orang Katolik yaitu Pascah Kebangitan Tuhan Dan karena begitu besarnya Pascah Kebangitan Tuhan Dan menurut saya secara sadar atau tidak sadar Orang yang bukan Katolik itu diajak untuk kemudian Dalam tanda kutip mengikuti iman Katolik Menikmati Pascah Kebangitan Tuhan Buktinya apa? Buktinya adalah Pascah Kebangitan Tuhan itu kan jatuh minggu Dan minggu itu ditetapkan di seluruh dunia itu adalah hari libur Maka banyak negara di dunia itu hari ini hari libur Mungkin sedikit yang minggu itu tidak libur Tapi kebanyakan yang libur Secara sadar tidak sadar Ya inilah sejarah ya Bahwa Tuhan bangkit pas minggu Ditetapkan minggu itu untuk istirahat Untuk orang Katolik peringkat gereja Dan minggu adalah hari raya Kita merayakan Pascah Kebangitan Tuhan Maka orang lain ikut libur juga di hari minggu Saya tidak tahu kalau Tuhan itu dulu tidak wafat Dan bangkit hari minggu Apakah ada hari minggu? Tidak ya Mungkin dapat menjadi pertanyaan seperti itu Tapi saya berpikir-pikir Menimbang-menimbang Wah luar biasa juga ya Bahwa Tuhan itu wafat Akan tetapi bangkit Tiga hari setelah wafat Dari Jumat kemudian minggu Dan ditetapkan minggu itu Menjadi libur hampir di semua negara di dunia Nah itu kan luar biasa Nah saudara-saudari Maka dari hal yang seperti itu Saya mengajak kita semua untuk mensyukuri Hari raya Pascah Yang kita rayakan Nah saudara-saudari Di hari-hari Pascah ini Saya menawarkan permenungan Yaitu permenungan Yang dapat kita renungkan Dari bacaan yang pertama tadi Kisah para rasul Yaitu ceritanya tentang Petrus Yang berjubah dengan Cornelius Dan kemudian disitu Petrus menceritakan sesuatu Dan kemudian ada kalimat kata-kata Petrus Yang mengatakan demikian Kami adalah saksi Dari kata-kata ini Kami adalah saksi Saksi apa? Saksi bahwa Petrus itu Mau mewartakan kebanggaan Tuhan Petrus mewartakan kebanggaan Tuhan Dengan menceritakan bahwasannya Yesus yang diurapi roh kudus Kemudian berkeliling Untuk berbuat baik Menyebukkan orang yang kerasukan iblis Lalu kemudian Kemudian Kristus itu harus mengalami sengsara Wafat di kantung di kayu salib Tetapi tidak berhenti disitu Lalu dia bangkit Dan Petrus mengatakan Kami adalah saksi Dan saksi-saksi Yang kemudian mewartakan kebanggaan Kristus Itu sudah dipilih oleh Tuhan Tidak semua bangsa Tidak semua orang Itu kemudian menyaksikan kebanggaan Kristus Tetapi saksi-saksi sudah dipilih Ya saksi-saksi yang dipilih adalah Petrus dan teman-teman Para rasul Yang menjadi murid Kristus Dari saksi itulah Kemudian mereka mewartakan Kristus Ke segala penjuru dunia Nah itulah mereka sudah memberikan kesaksian Seperti tercatat Dalam kisah para rasul tadi Kita bersyukur punya Petrus Dan juga teman-temannya Karena dia tidak sendiri Dia tidak sendirikan dia menyebut Kami Kami adalah saksi Kalau bicara kami itu kan berarti banyak Tidak hanya satu Lebih dari tiga atau empat lima orang Para rasul itu menyebar Ada juga Paulus yang kita kenal Dan teman-teman lainnya Nah syukur ada Petrus Ada Paulus Para murid para rasul Sehingga mereka yang mewartakan Kristus Sehingga kita sampai disini Kemudian mengenal Kristus itu Seperti apa yang kita imani Kita mengimani Kristus Melalui gereja katolik Nah kalau kita mengimani Kristus Melalui gereja katolik Maka kita pastinya Juga sudah mengalami Mendapatkan pembaptisan Bagi kita yang sudah dibaptis Maka kita mau mengimani Allah Melalui gereja katolik Dan salah satu tugas Sebagai orang dibaptis Itu adalah Mewartakan Atau saya membahasakan Menjadi saksi Menjadi nabi Ataupun seperti Petrus Menjadi saksi Kalau Petrus itu Menjadi saksi Dia menceritakan Oh Yesus ini seperti ini Dia diorapi roh kudus Berkarya Harus meminta Sensara Lalu bangkit Itulah pewartaan Petrus Pada waktu itu Dan orang kemudian Percaya Orang percaya Nah kita yang sudah dibaptis Petrus juga punya tugas Sesungguhnya Kalau mau dihubung-hubungkan Untuk menjadi saksi Nah kita menjadi saksi Pada zaman sekarang ini Juga dapatlah kita Mewartakan kepada Orang-orang sesama Sekarang kita Siapakah Kristus Yang kita imani itu Yang kita pahami Kristus itu seperti apa Kita ceritakan kepada Orang-orang di sekitar kita Kalau misalkan Kami Ataupun saya Atau frater Ketika menjadi saksi Bagi saya itu jelas Ketika misalkan mengajar Mengajar anak sekolah Mengajar iman katolik Itu menurut saya Kesempatan saya Menjadi saksi Atau suatu saat Ketika saya diminta Misa jembat pertama Di kantor Saya Misa bersama Karyawan di kantor Disitu kesempatan saya Untuk memberikan kesaksian Mewartakan Melalui homili Saat Misa Lalu ketika diundang Ibadat ekumini Di kantor Namanya ekumini Itu kan Campuran antara Katolik dan Kristen Protestan Kesempatan itulah Saya juga Menjadi saksi Mewartakan Siapa itu Allah Tetapi secara umum Tidak khusus Gereja Katolik Karena ekumini Bersama saudara-saudari Yang Kristen Protestan Karena imannya kan Berbeda Ya Katolik dan Protestan Itu berbeda Utamanya Utamanya sama Percaya kepada Bapak Putra Rokudus Tetapi ketika digali Lebih dalam Banyak perbedaannya Maka kalau Ibadat ekumini Saya secara umum Mewartakan Siapa itu Allah Apa itu Kitab suci Yang dibacakan Pada saat itu Nah Kesempatan itu Yang saya sadari Menjadi saksi Untuk mewartakan Ya Tentang Siapa Kristus Lalu Anda pun Sesungguhnya juga Mampu Untuk menjadi saksi Menjadi saksi-saksi Pada zaman Sekarang ini Dengan Misalkan Cara hidup Yang baik Sebagai orang Katolik Ya Banyak Cara dapat dilakukan Untuk menjadi orang Katolik Yang baik Ya Bekerja dengan baik Dengan jujur Mau mengasihi Membantu sesama Mengampuni Dan segala macam Perbuatan baik lainnya Kalau mau Ikut tema KAJ Tahun ini Seperti di Bender ini Yaitu Melaksanakan Semangat Solidaritas Dan Subsidiaritas Itu tahun ini Yang mau kita Usahakan Semangat Solidaritas Dan Subsidiaritas Prinsip Dari ASK Ajaran Sosial Gereja Solidaritas Artinya Mau Membantu Memperhatikan Saudara-saudari Kita yang Membutuhkan Subsidiaritas Artinya Memberikan Kepercayaan Kepada Saudara-saudari Kita Karena mereka Punya Kemampuan Jadi Tidak Serta-merta Hanya Menyuruh Mereka Tapi Percaya Bahwa Mereka itu Punya Kemampuan Sebagai Ciptaan Tidak Mereka 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 Kasih Kepercayaan Tahun Jawab Untuk Melasarkan Tugas Itu Prinsip Subsidiaritas Nah Itulah Semangat Yang mau kita Usahakan Nah Itu juga Saya rasa Membuat kita Mau menjadi Saksi Pada Jaman Sekarang Ini Nah Itu Hal-hal Yang mampu Kita Usahakan Saudara-saudari Dan Permenungan Di Hari Raya Pasca Ini Kita Sungguh Bersyukur Merayakan Pasca Kebangkitan Kristus Kita Rayakan Dengan Gembira Dengan Meriah Karena Inilah Puncak Iman Orang Katolik Yaitu Hari Raya Pasca Kebangkitan Kristus Kebangkitan Tuhan Sang Juru Selamat Kita Dan Sembari Kita Mensyukuri Kebangkitan Kristus Kita Juga Diajak Melalui Saudara Tadi Untuk Menjadi Saksi Saksi Kalau Petrus Mengatakan Kami Adalah Saksi Maka Mari Kita Menjadi Saksi Saksi Kristus Pada Jaman Sekarang Ini Dengan Cara Hidup Yang Baik Sesuai Dengan Ajaran Allah Sesuai Dengan Sabda Allah Yang Sudah Kita Terima Dan Tentu Saja Kita Terus Minta Tuntunan Ruh Kudus Agar Kita Mau Menjadi Saksi Sehingga Kristus Dapat Dikenal Oleh Semakin Banyak Orang Oleh Orang Orang Ditar Kita Melalui Perbuatan Baik Kita Sehingga Mereka Merasakan Oh Orang Katolik Itu Baik Orang Katolik Itu Murah Hati Orang Katolik Itu Jujur Nah Kalau Sudah Sampai Segitu Bersyukurlah Anda Sudah Menjadi Saksi Saksi Kristus Pada Jaman Sekarang Ini Meneruskan Petrus Dan Teman Temannya Yang Pada Waktu Saksi Untuk Memartakan Siapa Kristus Itu Kepada Orang Banyak Sehingga Mereka Percaya Semoga Hari Hari Pasca Membawa Karunia Bagi Anda Dan Keluarga Dan Kita Pun Mampu Untuk Menjadi Saksi Kristus Di Tengah Tengah Masyarakat Lingkungan Orang Orang Di Sekitar Kita Kita Handing Sebentar Meresapkan Sabda Allah